Ye Ipuk geta Yann-nyang surah Jongsun to ato ko Hau Kim ini Hanya lewat nomad Dan ini adalah alur cerita film Let's 3 Ini adalah Nyonya Jungsog atau Nye Kim Istri dari pematung kaya raya Bernama Tuan Kim Mereka memutuskan pindah ke sebuah desa Sebab Tuan Kim mengalami sakit serius Yang kian hari menggerogoti alat geraknya Jadi Tuan Kim Butuh tempat yang damai Sebab Tuan Kim seperti kehilangan Makna hidupnya sebagai seniman sejati Ia sudah mulai kesusahan Menggerakkan anggota tubuhnya Bahkan untuk memanaskan mobil saja Susah Di rumah mereka keluarga Kim juga Mempekerjakan bibi Gyeongsan dan putrinya Untuk mengurusi rumah Sementara saat ini Nyonya Kim sedang Menghadiri acara amal untuk membagikan Sembako pada warga kurang mampu Namun tiba-tiba muncullah seorang wanita tinggi langsing Bernama Min Kyung Lee Ia dituduh telah mengambil jatah Sembako dua kali Seketika itu juga Nyonya Kim menghampiri dan memberikan Min Kyung sekampung Sembako Ketika pulang Nyonya Kim mendapati suaminya yang tidak mau makan obatnya Untuk itu Nyonya Kim memberikan obat pada suaminya Sembari memberitahukan pada suaminya Bahwa ia melihat ibu muda tinggi langsing Tipenya Tuan Kim di tempat amal Ia memberitahukan hal itu pada suaminya Agar suaminya memiliki semangat hidup Caranya mengisi hari-hari dengan membuat patel Dengan jemarinya yang sudah kaku Tuan Kim jelas mengalak tawaran istrinya Nyonya Kim tidak menyerah Ia mendatangi Min Kyung di tempat kerjanya Min Kyung yang bekerja sebagai tukang cuci piring Di sebuah rumah makan sederhana Ditawarin Nyonya Kim sebagai model untuk suaminya Dengan bayaran 100 kali lipat dari upah cuci piring Tentu Min Kyung senang bukan main Tapi hanya sesaat sih Sebab model yang dimaksud Nyonya Kim adalah model Jelas Min Kyung menolak Namun di rumah Min Kyung kembali memikirkan tawaran Nyonya Kim Sebab ia memang membutuhkan uang Sementara di tempat lain Nyonya Kim kembali membujuk suaminya Walau mereka berdua ini sudah tidak tidur seranjang Tapi Nyonya Kim tetap membangkitkan semangat hidup Tuan Kim Ya walaupun pada akhirnya tetap di tempat uang Kim Hari berganti Min Kyung mendatangi kediaman Nyonya Kim Sebab ia memutuskan untuk menerima kembali tawaran Nyonya Kim Betapa senang Min Kyung menerima uang 5 ribu uang tunai dari Nyonya Kim Langsung ke depan Gai sebelum dia bekerja malahan Tapi Min Kyung juga khawatir orang-orang mengetahui pekerjaannya Untuk itu Nyonya Kim mengatakan ia dikenal sebagai pelayan baru di kediaman Nyonya Kim Terima kasih Setelah Min Kyung lega Nyonya Kim lantas memandikan Min Kyung sebelum ditemukan dengan suaminya Setelah semuanya selesai Min Kyung mendatangi studio melalui Tuan Kim Di sanalah ia bertemu dengan Tuan Kim untuk pertama kalinya Begitu juga dengan Tuan Kim Selama ia memandangi Min Kyung Menyuruh Min Kyung berputar dan berpose sana sini Tanpa sehelai benar Kemudian ia memutuskan untuk menyuruh Min Kyung pulau Sebab ya dia akan mulai kembali membuat patung Sementara istri melambut di rumah Keesokan harinya suami Min Kyung terbangun karena mencium aroma sub daging Yang tentu saja sudah lama tak mereka makan Min Kyung hanya mengatakan bahwa ia menjadi pelayan baru di rumah Nyonya Kim Namun suaminya sangat yakin Min Kyung menyimpan uang banyak Ia langsung membelada rumah dan mengambil semua uang Min Kyung Setelah suaminya pergi dari rumah Min Kyung kembali menemui Nyonya Kim Untuk melakukan perawatan tubuh lebih lanjut Agar suaminya semakin bersemangat Tentu saja Sebab di studio foto Tuan Kim kembali melatih otot-otot tangannya Ia bahkan tidak mau diganggu hari itu Lantas keesokan harinya Tuan Kim memulai proyek pembuatan patungnya Di iri musik klasik Tuan Kim menyuruh Min Kyung menikmati alunan musik itu Agar Min Kyung dapat berpose dengan nyaman Dan Tuan Kim pun langsung melukisnya Tak berapa lama Mereka memutuskan untuk istirahat Min Kyung memberanikan diri Untuk mengajak Tuan Kim mengobrol Entah mengapa Tuan Kim yang pendiam itu meladani obrolan dengan Min Kyung Obrolan mereka terputus dengan kedatangan putri Bibi Gyeong San yang sedang mengantarkan makan siang Dia sempat ngintip sih Tapi sayangnya gak keliatan apa-apa Menjelang sore Min Kyung pulang ke rumahnya Namun ia mendapati suaminya yang tengah enak-enak Dengan wanita lain di rumahnya sendiri Min Kyung murka Tapi lakinya lebih murka lagi Min Kyung berakhir dengan babak belur Bibi Gyeong San yang merawatnya Nyonya Kim juga memberitahukan perihal kondisi Min Kyung pada suaminya Tentu saja Tuan Kim memberikan perhatiannya pada Min Kyung Dengan mempertanyakan apakah Min Kyung mendapatkan obat-obatan dengan baik Nyonya Kim yang petang langsung mengatakan akan membawanya ke dokter Karena Min Kyung masih dalam perawatan Putri Bibi Gyeong San yang sedang mengantarkan makanan ke studio Langsung melepaskan kakai Ternyata ia juga ingin jadi momen Tuan Kim Tapi Tuan Kim menolaknya Sehingga ia menangis semalam suntuk di kamarnya Keesokan harinya Walau masih ada memar di wajah Min Kyung tetap mendatangi studio Tuan Kim Untuk melanjutkan proyek mereka Tuan Kim langsung menunjukkan rasa simpatinya pada Min Kyung Karena Tuan Kim ikut sedih Mereka tidak jadi melukis Akhirnya Tuan Kim memutuskan untuk memandori kerjaan tukang tanah liat Untuk patungnya nanti Ketika Min Kyung ikut bergabung Tuan Kim menyuruh Min Kyung untuk membantu tukang tanahnya Tukang tanah yang menyadari kalau Min Kyung adalah model baru Tuan Kim Langsung menyemangati Min Kyung Ia mengatakan bahwa wajah itu tidak penting Min Kyung mulai kemari bersepangat Ia mengaduk tanah liat dengan gembira Yang tentu saja semua tingkah lakunya diperhatikan oleh Tuan Kim Dan hei Tuan Kim pun ikut tersenyum Setelah mood kembali mereka berdua melanjutkan proyeknya Selanjutnya hari demi hari Tuan Kim lalui dengan Min Kyung Ia menjadi pribadi yang lebih hidup Bahkan ia berteriak senang di tepi danau Begitu juga dengan Min Kyung Ia yang menyadari suaminya lebih bersemangat akhir-akhir ini Langsung menyuruh Ji Ji Young San untuk memberikan bahan makanan pada Min Kyung setiap hari Min Kyung yang menyadari kebaikan Nyonya Kim semakin bersemangat Ia bahkan ikut membantu Tuan Kim membuat patungnya Serta dengan sigap memenuhi kebutuhan Tuan Kim Dokter memeriksa serta mengambil sampel darah Tuan Kim Namun Tuan Kim yang terlalu bersemangat itu Langsung dinasehati dokter agar tidak terlalu memaksakan dirinya dalam bekerja Dokter menyarankan agar Tuan Kim menjadikan seni semakin hubinya saja Sehingga bisa dikerjakan secara santai Sang dokter juga memberitahu kondisi Tuan Kim pada Nyonya Kim Ia juga menyarankan Nyonya Kim untuk lebih berhati-hati Sebab semangat yang didapat Tuan Kim ini bukan hanya sekedar seni Tapi Min Kyung bersikeras Karena ia tidak pernah melihat suaminya sebaik ini semenjak mereka pindah Esoknya Min Kyung dan Tuan Kim mengobrol di halaman studio Setelah Min Kyung mengucapkan rasa terima kasihnya pada Nyonya Kim dan Tuan Kim Seniman itu juga mempertanyakan tentang suami Min Kyung Ternyata lelaki yang suka memukulnya itu bukanlah suami aslinya Suaminya telah gubur dalam pertempuran Lelaki itu datang dan mengaku sebagai retan suaminya Tetapi ia bertindak nekat pada Min Kyung sehingga akhirnya mereka tinggal bersama Tuan Kim pun hanya bisa mematuh mendengar kenyataan itu Malatnya di rumah Min Kyung suaminya meminta Min Kyung untuk meminjamkan uang 10 ribuan kepada Tuan Kim Dengan alasan ia ingin mengeluarkan Ruko Tentu saja Min Kyung mengalah Mau tak mau Min Kyung mencoba meminjamkan Jadi saat Nyonya Kim akan pergi ke Seoul untuk menghadiri acara pernikahan Sulong Tuan Besar Nyonya Kim meminta Bibi Gyeongsan untuk memberikan uang yang diminta Min Kyung Nyonya Kim pergi sendiri sementara Tuan Kim melanjutkan koyok patungnya bersama Min Kyung Saat itu Min Kyung heran mengapa wajah patung tidak mirip dirinya Tuan Kim mengatakan bahwa patung itu tidak harus spesifik mirip dengan siapapun Pantas Min Kyung kembali penasaran sebab mata patung tertutup Tentu saja Tuan Kim kembali menjelaskan bahwa wajah patung tidak perlu berekspresi Sebab orang-orang akan salah fokus Sembari memasangkan jam tangan Tuan Kim Min Kyung mengajak Tuan Kim jalan-jalan dengan mobilnya Dengan semangat Tuan Kim mengajak Min Kyung jalan-jalan Sesampainya di pantai Sembari memandang wajah ceria Min Kyung Tuan Kim kembali mengingat pembicaraan dirinya dengan Min Kyung tentang ekspresi Sebab Min Kyung ingin mengetahui apakah patung itu merasa marah, sedih, atau bahagia Sehingga emosional patung dapat dirasakan secara keseluruhan Nah menjelang malam mereka baru pulang Tuh bebudi banget, istri dibiarkan pergi sendirian Dan dia hanya jen jalan bersama wanita lain Gelut kita yuk Nah sekarang kita beralih pada Suami Min Kyung Ia menaruhkan 10 ribuannya Yap, dia kalah Tentu saja dia frustasi berkepanjangan Maka ketika keesokan harinya saat teman-teman Suami Min Kyung membahas perihal kekalahannya di warung kopi Putri bibi Gyeong San mendatangi warung kopi itu untuk menanyakan perihal pabrik minyak yang tindak Pengunjung warung kopi di Ghibah Ternyata Putri bibi Gyeong San sudah sering menanyakan pertanyaan yang sama Sehingga bahan-bahan mereka menjelar mengenai istri pengganti Tuan Kim Seketika itu juga Ia mendatangi studio Tuan Kim dan mendapati istri Suami Min Kyung Studio hancur Min Kyung dan Tuan Kim Malamnya dengan terpatitatif Min Kyung mendatangi rumah Tuan Kim Bibi Gyeong San yang saat itu sedang memberitahu perihal yang terjadi pada Nyonya Kim Langsung membantu Min Kyung Seketika itu juga Tuan Kim datang dan memeluk Nyonya Kim Keesokan paginya Nyonya Kim tiba di rumah Ia lantas menemui suaminya dan ingin melihat pelipis suaminya yang terluka Namun Tuan Kim tak membiarkan istrinya menyentuh pelipisnya Ia hanya menanyakan kabar keluarga yang Nyonya Kim dijuni Atas kejadian yang ingin hati suaminya dan Min Kyung Nyonya Kim melalui si tukang tanah memberikan uang pada suami Min Kyung Agar suaminya itu mengizinkan Min Kyung menyelesaikan pekerjaannya Sebagai model Tuan Kim Hingga proyek patung Tuan Kim selesai Namun kini Tuan Kim mulai tidak bersemangat sebab patungnya sudah hancur Jadi Tuan Kim memutuskan untuk membuat patung kepala Di saat yang bersamaan dokter datang untuk menurut Satuan Kim Sembaring memeriksa sang dokter menurut Tuan Kim untuk berhenti membuat patung wanita Oh seni itu juga yang mencelakakannya Dan sang dokter juga menurut Tuan Kim untuk lebih memikirkan tentang istrinya Sementara istrinya menemui Min Kyung untuk memberikan baju baru pada wanita itu Serta menawarinya untuk tinggal di rumahnya hingga masalah Min Kyung dengan suaminya selesai Dokter kembali menemui istri Tuan Kim untuk memberitahukan kondisi Tuan Kim Ternyata kondisi Tuan Kim semakin memprihatinkan Tuan Kim diprediksi tidak akan dapat bertahan lebih lama Dan memang benar saat Tuan Kim mengerjakan patung kepala kondisinya semakin memburuk Jam 11 malam Tuan Kim keluar dari studionya Tapi ia tak kunjung sampai rumah Istri Tuan Kim yang menunggu mencoba bersabar dan meyakinkan diri bahwa suaminya baik-baik saja Walau ia terlihat khawatir Tetapi hingga jam 2 malam Tuan Kim tak kunjung pulang Nyonya Kim yang sekalipun tak pernah mengunjungi studio suaminya Kini mencoba untuk menjemput suaminya Jadi Nyonya Kim ini sepanjang menikah gak pernah melihat studio suaminya Mungkin gitu-gitu sakit hati juga kali ya ngeliat kerjaan suaminya Tapi karena ya kali ini sangat khawatir ya kan Akhirnya dia nyamperin dan bertemu dengan suaminya di tengah jalan Akhirnya mereka pulang berdua Nyonya Kim mengaget tangan suaminya dan mengingat awal-awal masa pernikahan mereka yang terasa begitu indah Ketika mengantarkan Tuan Kim tidur Tiba-tiba Tuan Kim meminta maaf pada istrinya dan mensyukuri pertemuannya dengan Nyonya Kim Nyonya Kim pun mengungkapkan rasa cintanya pada Tuan Kim Keesokan harinya Min Kyung didatangi pihak kepolisian Ternyata suamin Min Kyung ditemukan tidak bernyawa sebabnya ditembak Kemudian Min Kyung mendatangi studio Tuan Kim Di jalan ia mendengar suara tembakan Seketika itu juga Min Kyung menghampiri Tuan Kim Dan menemukan Tuan Kim yang telah mengakhiri hidupnya sendiri Ya suami Min Kyung tewas di tangan Tuan Kim Semua itu ia lakukan sebagai ungkap rasa terima kasihnya pada Min Kyung Dari ekspresi wajah Untuk itu setelah kematian suaminya Tuan Kim berharap Min Kyung dapat menemukan kebahagiaannya Kini tinggallah Nyonya Kim yang meratapi kepergian suaminya Untuk pertama kalinya Nyonya Kim meninjakan kakinya di studio milik Tuan Kim Di sana ia menemukan sepucuk surat dari Tuan Kim Ternyata Tuan Kim sudah mengetahui bahwa umurnya tidak panjang lagi Sehingga ia mengakhiri hidupnya agar tidak menjadi beban berkepanjangan bagi istrinya Untuk itu ia membuat patung wajahnya yang dipersembahkan untuk Nyonya Kim Dan ia juga mengakui bahwa ia menjadi suami yang tidak cukup baik bagi Nyonya Kim Namun begitu dia sangat mencintai Nyonya Kim bahkan dari awal pertemuan mereka Tamat Nah itulah tadi alur cerita film Let's Play Bagaimana bagaimana? Apakah ini masih dalam cerita pelakor? Nyalis sendiri ya Bye 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 selamat menikmati